Jika ada orang yang bertanya tentang pengalaman seram apa yang pernah dialami Mungkin aku tidak akan pernah bisa menjawabnya Karena jujur Sejak kecil sampai sekarang aku sudah hampir lulus kuliah pun Aku belum pernah mengalami kejadian-kejadian seram Namun Semua itu berubah Ketika hari itu tiba Namaku Wely Malam itu Ibuku meminta aku untuk ikut menemui teman-teman arisannya Aku yang sedang santai di kamar pun terpaksa untuk ikut Padahal aku sudah menolak Tapi Ibu memaksaku Karena ia tidak punya teman di jalan Katanya Tak lama dari itu Kami pun berangkat Dan aku pun menyetir Ibuku memang salah satu orang yang cukup aktif Dan katanya Alasan aku diajak pun Karena akan dikenalkan pada teman-temannya Sekitar satu jam perjalanan Akhirnya sekitar jam delapan malam pun Kami sampai di lokasi Sebuah rumah yang cukup besar menyambutku Setelah dikenalkan pada teman-teman ibu Aku pun ikut mengobrol cukup lama disana Sampai akhirnya Aku memilih untuk perjalan-jalan keluar Karena ternyata Aku merasa cukup bosan Sampai Ketika aku sedang berjalan keluar rumah Terdengar suara air dari kejauhan Aku coba dekati Dan ternyata di sebelah bangunan rumah ini Adalah sebuah sungai Karena malam Jadi sungai itu sangatlah gelap Kondisi disana pun sangat sepi Dan tak jauh Terlihat ada sebuah bangunan kecil Seperti warung yang kosong Aku pun memilih untuk duduk disana Aku duduk Dan mulai memainkan handphonenku Sampai Bulu kuduku Tiba-tiba berdiri Suara anak kecil Tiba-tiba saja Saat aku melihat ke depan lagi Seorang anak kecil Ya Seorang Anak perempuan Sudah berada di depanku Aku memandangnya heran Dan dia mulai berjalan melangkah Demi selangkah Datang menghampiriku Tubuhnya kecil Kurus Dan sekujur tubuhnya basah Memakai baju warna putih Dan rok pendek Sambil bertelanjang kaki Matanya sayu Rambutnya Yang sedikit itu jatuh Membasahi keningnya Giginya menggigil Sambil menangis Dia berjalan Sambil kedua tangannya Saling menggenggam di depan dada Sesampai di depanku Badannya sedikit membungkuk Lalu Dia berkata sesuatu padaku Aku lantas melihat jam Ternyata Waktu sudah menunjukkan Hampir jam 10 malam Aku sempat bertanya dalam hati Apa anak kecil ini pengemis ya Fikirku dalam hati Lalu aku pun mencoba menanggapinya Kamu belum pulang udah malam gini Udah malam tau Lalu Ia pun menggelengkan kepalanya Namun Anak kecil itu Terus berkata Kedinginan Aku yang tidak tahu Harus berbuat apa Hanya bisa berkata Maaf dek Aku gak bisa bantu Mending kamu pulang aja ya Dan Tanpa berkata apa-apa Dia langsung pergi Aku perhatikan Arahan anak kecil itu pergi Dia berjalan tertatih Dengan langkahnya yang kecil Sesekali Badannya terlihat bergetar Kenapa dia Aneh banget deh Sampai Anak kecil itu Berhenti berjalan Badannya mulai membuku pelan-pelan Hingga kepalanya terlihat Di antara kaki yang berdiri Dan Astaga Terlihat Matanya kini berubah menjadi merah menyala Dan Mulutnya menganga Dari mulutnya Keluar asap berwarna hitam Dan Dan Aneh Terlihat Terlihat Dia mulai berjalan mundur Sambil kepalanya masih berada di antara sebelum kakinya Berjalan mundur ke arahku Aku langsung bangkit dan berlari Sekuat tenaga aku berlari Menuju ke tempat ibuku berada Ibu Teriakanku memecah suasana Ibuku dan teman-temannya pun Langsung bertanya ada apa Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami Namun Semua dari teman-teman ibuku berkata Belum pernah melihat penampakan Anak kecil di tempat ini Aku pun memaksa ibuku untuk pulang Karena aku Benar-benar panik ke saat itu Esok harinya Setelah sampai di rumah Aku pun terbangun dengan kepala yang berat sekali Semalam Semalam Aku pun merasa seperti bermimpi Didatangi oleh sosok anak kecil yang semalam aku lihat Dan berkata hal yang sama Dingin Dingin Badanku pun merinding seketika Dan ketika keluar kamar Ibuku langsung memanggilku Katanya Ia mendapat telpon dari temannya Bahwa di sekitar sungai yang ada di rumah kemarin Ditemukan jasad anak kecil Hanyut meninggal Mendengar itu Aku hanya bisa terdiam kaku Apalagi Ketika ibuku berkata Katanya ciri-cirinya Sama persis seperti yang aku temui Dan aku ceritakan semalam Sampai saat ini Aku pun masih belum bisa melupakan kejadian itu Dan masih menganggap ini Hanyalah mimpi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.